Intro Hai rekan-rekan, saya Rini Kurniasari Saya akan membahas mengenai uang, tingkat harga, dan inflasi Uang menjadi sesuatu hal yang menarik Karena semua orang membutuhkan uang sebagai alat pembayaran, Satuan akun, dan menyimpan nilai Peredaran uang di masyarakat harus diatur Agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar Lalu, siapa yang mengatur peredaran uang? Peredaran uang diatur oleh bank sentral Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia Sedangkan bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve Atau kita sering mendengar The Fed Pertanyaan selanjutnya adalah Mengapa bank sentral perlu mengatur peredaran uang? Jika uang di masyarakat terlalu banyak Maka akan menyebabkan inflasi Dan jika uang di masyarakat terlalu sedikit Maka akan menyebabkan produktivitas akan menurun Jadi, disini jelas bahwa peredaran uang itu Harus diatur sesuai proporsinya Selanjutnya, kita perlu mengetahui proses penciptaan uang Melalui gambar berikut ini Tahap pertama, bank sentral meningkatkan basis moneter Dengan bank sentral menaikkan basis moneter Maka pada tahap kedua, cadangan bank akan meningkat Jika cadangan bank meningkat Akan menciptakan kelebihan cadangan Selanjutnya, pada tahap ketiga Menggambarkan bahwa kelebihan cadangan bank tersebut Bisa dipinjamkan ke masyarakat Pada tahap keempat Menyebabkan kuantitas uang meningkat di masyarakat Lalu, tahap kelima Uang yang baru diminta masyarakat Digunakan oleh masyarakat tersebut untuk pembayaran Tahap keenam Sebagian dari uang baru yang dipegang oleh masyarakat itu Tetap disimpan di dalam bank Dalam bentuk deposito Dan beberapa diantaranya Dibuat pembayaran atau pembelanjaan oleh masyarakat Sehingga bank akan kehilangan banyak uang Tahap ketujuh Terjadinya peningkatan deposito di bank Peningkatan ini akan meningkatkan cadangan ke bank sentral Tetapi, bank-bank masih memiliki kelebihan cadangan Meskipun lebih sedikit dari sebelumnya Proses ini berulang Sampai kelebihan cadangan tersebut habis atau dihilangkan Nah, demikian penjelasan saya mengenai uang tingkat harga dan inflasi Terima kasih dan selamat belajar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!